Nasib Arema FC untuk mencari homebase untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2022-2023 masih suram. Kabar terbaru yang didapatkan, Arema FC dipastikan tidak bisa memakai stadion ke Bogiro, Boyolali sebagai homebase untuk pertandingan. Arema FC tidak bisa memakai stadion tersebut sebagai homebase karena pemerintah Kabupaten Boyolali tidak akan memberi izin pemakaian. Pemerintah Kabupaten Pemkap, Boyolali membuat keputusan itu setelah mendapat permintaan dari aliansi supporter. Kepala Disporapar Boyolali, Supana mengaku aliansi supporter di Boyolali keberatan jika Arema FC memakai stadion ke Bogiro sebagai homebase. Atas pertimbangan itu, kami dengan tegas menolak Arema FC berhomebase di stadion ke Bogiro, ujarnya, Sabtu, 21 Januari 2023. Dikatakan Supana, alasan supporter Boyolali menolak Arema FC ini sebab tragedi kemanusiaan di stadion Kanjuruhan, Malang, belum tuntas. Tragedi Kanjuruhan belum clear atau belum tuntas, kata dia. Menurut para supporter, tragedi Kanjuruhan merupakan satu-satunya tragedi di dunia sepak bola yang paling memilukan. Atas pertimbangan itu, Disporapar untuk tak mengizinkan Arema FC berhomebase di stadion ke Bogiro Boyolali. Supana menyatakan, sejauh ini memang belum ada permohonan resmi terkait penggunaan stadion ke Bogiro Boyolali sebagai homebase oleh Arema FC. Jangankan surat resmi dari Arema FC, pembicaraan dari manajemen Arema FC juga belum pernah terjadi. Kabar tersebut membuat pihaknya meminta para supporter untuk tidak khawatir soal penggunaan stadion ke Bogiro Boyolali sebagai homebase Arema FC itu. Kabar tersebut memperpanjang catatan kelam Arema FC dalam mencari homebase usai tragedi Kanjuruhan. Arema FC sudah meminta homebase di dua kota sebelumnya, yaitu Bantul dan Semarang. Sesudah putaran pertama, Arema FC telah meminta untuk bermarkas di stadion Sultan Agung, Bantul. Namun, permintaan tersebut ditolak oleh sejumlah klub Liga 3 dan supporter seluruh Yogyakarta, yang membuat pemerintah Kabupaten Bantul tidak menerbitkan izin untuk Arema FC. Nasib baik juga belum berpihak untuk Arema FC kalah meminta stadion Jatidiri, Semarang sebagai homebase. Usai menerima kabar tersebut, salah satu kelompok supporter PSIS Semarang, yaitu Panser Biru langsung menyerukan penolakan. Kabar tersebut membuat pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku pengelola stadion Jatidiri, Semarang memutuskan untuk tidak menerbitkan izin homebase untuk Arema FC. Lalu, apakah Arema FC bakal menemukan homebase pada sisa putaran kedua mendatang?